Kampanye dalam bentuk diskusi ini dilakukan calon wakil wali kota di kawasan Bukit Pinang Samarinda Jumat Sore. Pasangan Andi Harun Saifuddin Zuhri tetap berkampanye di sejumlah kawasan, meski pada pilkada kali ini hanya berhadapan dengan kota kosong. Sepanjang diskusi warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan. Salah satu yang disoroti warga adalah nasib program dari Probebaya. Program Probebaya bermakna bekerja bersama-sama atau kerja bersama. Menanggapi pertanyaan warga, calon wakil wali kota ini memastikan dirinya bersama calon wali kota sudah menyusun program kerja untuk 100 hari setelah terpilih. Salah satu perhatian mereka yakni persoalan pendidikan. Ya nantinya insya Allah 100 hari, insya Allah 100 hari saat itu adalah sekolahan. Kita identifikasi sekolahan-sekolahan mana, sekolahan itu adalah mana-mana yang tergena banjir dan tidak bisa belajar mengajar. Semoga itu nanti bisa terlaksana dengan baik dan identifikasi itulah awal mula kita untuk bekerja kaitannya dengan pembangunan pendidikan. Walaupun yang tahun-tahun ini, tahun-tahun lalu sudah dilaksanakan Pak Andi Harun. Kita nanti insya Allah kita sediskus sama Pak Wali Kota gimana sekolahan itu bisa tertangani dengan baik. Di antara warga yang hadir menyatakan program pro-bebaya yang sudah berjalan di periode sebelumnya harus ditingkatkan. Ini dimaksudkan agar pemerataan pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat. Dan kepada hadirin semuanya, 2029. Kalau harapan sebenarnya sudah keinginan masyarakat itu banyak terkapur di perubaya. Kita cuma ingin lanjutkan dan program ini terus berlanjut dan ditingkatkan. Oke sebenarnya. Kalau harapan lebih lanjutnya lagi, yaitu peningkatan dari nilai perubaya dari 100 bisa ke 300. Agar cepat kita takut apa-apa yang belum terrealisasi. Karena untuk saat ini banyak yang seperti sapas kita usulkan. Cuma belum mampu mencapai 100% jadi harus bertahun setiap tahun. Kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini sudah memasuki pekan ketiga. Pasangan Andi Harun Saifuddin Suhri ini menjadi calon tunggal. Setelah di masa penjaringan bakal calon tidak ada pasangan yang bersedia maju. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton!